A'udzubillah minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadapan Allah SWT yang sudah memberikan nikmat iman, nikmat islam, dan nikmat sehat kepada kita semua. Dan tidak lupa kita sanjungkan salawat serta salam kepada baginda alam Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan kepada kita semua sampai akhir jaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Terima kasih kepada Baraya Putra Siliwangi yang selalu setia menonton video-video kami yang sudah mendukung channel kami hingga berkembang sampai saat ini. Baik, pada konten kali ini kami akan membahas tentang kasus yang masih viral ya sampai saat ini yaitu kasus kematian Almarhum Mahfina dan Almarhum Eki sudah hampir dua bulan kasus ini masih hangat di media sosial bahkan masih trending topic ya masih ratingnya masih tinggi masih banyak yang penasaran dengan sosok-sosok dibalik pelaku-pelaku itu. kali ini kita akan coba menarik dari sisi gaibnya sosok seorang Aeb ya yang saksi yang dari awal yang awal kejadian di 2016 itu yang punya peranan penting karena beliau itu memberikan kesaksian walaupun di dalam berita itu Aeb itu hanya mengikuti satu kali sidang kita akan coba coba kuak lagi dari sisi gaibnya karena setelah kemarin Aeb itu memberikan kesaksian sekarang itu Aeb itu menghilang seolah-olah tidak tahu dimana tempatnya sampai ada Kang Deddy juga sempat bingung untuk menghubingi Aeb itu dimana maka dari itu kita akan coba apa memang Aeb itu punya peran atau memang itu hanya sebatas figuran kita kurang tahu ya kalau untuk hal seperti itu makanya kita akan coba kita coba panggil sosok Aebnya itu sendiri oke di samping saya sudah ada Kang Yadi Pramudita Pramudita sehat Kang Alhamdulillah ini buat baraya Putra Siluwangi ini mediatornya Putra Siluwangi Kang Yadi Kang Yadi Pramudita Assalamualaikum 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 Siap Siap Kang Yadi Ya Alhamdulillah Minasyatuan Bismillah Alhamdulillah Ya Allah Assalamualaikum 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 semua gaib yang ada dalam tubuhnya terkunci tidak bisa ikut campur tidak bisa mempengaruhi pikirannya Assalamualaikum Assalamualaikum Asalamualaikum Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah 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 Saya tarik Orang yang sesentuh Dimanapun Masuk 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 Bisa menguasai tubuh mediator Hanya bisa menguasai tubuh bagian bawah Jangan bisa menguasai tubuh bagian bawah Tubuh bagian terkunci Sallallahu alaih Sallallahu alaih Masuk Salallahu alaih Salallahu alaih Salallahu alaih apabila dalam ini bukan yang saya panggil atau madis terpentar Allah baik siapa ini Waalaikumsalam Anda siapa kamu benar ayo 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 yang saksi itu kamu gak bohong tidak saya protek dulu ya A'udzubillah minah syaitan Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ya Rasulullah dengan yang biasa sama-sama apabila berbohong bergusta otomatis terpentar Allah setiap perkataannya bohong otomatis hancur hancur Allah jadi kamu gak bohong kamu lagi ngapain santai-santai-santai-santai aja apa yang saya ada disini saya ada disini ada disini kaget gak usah kaget anggap aja mimpi ya saya mau nanya itu kamu benar memang menyaksikan kejadian itu kejadian pembunuhan Al-Mahrum Eki sama Al-Mahrum Tina kalau dikatakan iya tapi tidak semua bismillah suaranya bertambah Allah suaranya powernya oh jadi kamu menyaksikan iya menyaksikan dari mana saya cuman lewat oh cuman lewat iya berarti gak tahu kejadian sama sekali berarti cuman lewat aja awal mula saya gak tahu saya cuman lewat cuman lewat disitu iya lewat apa memang kamu ikut gerombolan itu benar gak bohong itu maksudnya kamu kemana kau bisa lewat pas kejadian itu disengaja atau atau memang gak sengaja otomatis otomatis hancur kamu akan bisa panas kamu gak boleh bohong penjaga-penjaganya semuanya semuanya hancur Allah kamu kenapa saya berbohong berbohong iya kan saya udah bilang kamu disini gak bisa bohong nah gitu kamu harus jujur disini gak bisa bohong kalau kamu bohong besoknya seperti itu kamu itu kan di kesaksiannya kamu menyaksikan jarak 100 meter di tempat kejadian perkara padahal kenyataannya kamu emang menyaksikan atau enggak apa memang kamu dipesan itu dia masalahnya soalnya lebih kencang lagi Allah itu dia masalahnya kalau saya buka rahasia saya juga akan dibunuh saya takut seperti itu seperti itu itu kamu sebenarnya posisinya kok bisa kamu jadi saksi apa yang memang ada keterikatan atau memang kenal salah satu sosok kok bisa kamu jadi saksi karena batin saya ingin mengungkapkan maksudnya yang saya tanya itu kenapa kamu bisa jadi saksi apa memang kamu kenal dengan salah seorang yang terlibat di situ apa memang kamu itu ada keterikatan dengan yang lainnya sampai kamu itu dijadikan saksi saya hanya disuruh untuk menjaganya menjaga siapa supaya orang-orang tidak tahu kalau orang-orang tahu maka saya yang akan disiksa disitu emang kamu menyaksikan disitu menyaksikan menyaksikan hanya pernyataan-pernyataan itu tidak sesuai dengan apa kamu lihat tidak sesuai jadi banyak ditambahin terus dijanjiinnya apa dijanjiin apa dijanjiin selamat cuma untuk hidup kalau sampai membuka rahasia iya gitu sama hal yang kasus seperti terus selama ini selama sekitar 8 tahun hampir 9 tahun ya hampir 9 tahun hampir 9 tahun terus kamu merasa bersalah gak kan orang-orang yang sudah masuk ke penjara itu olah kamu karena kesaksian kamu merasa bersalah gak merasa bersalah rasa bersalah atau memang kamu merasa nyaman dengan kondisi seperti tidak sama sekali tidak nyaman terus kenapa kemarin pas dikonfirmasi lagi sama Pak Deddy kok kamu gak ada padahal sebelumnya kamu mampu menceritakan ada di media sosial menceritakan kejadiannya terus kenapa kamu sekarang menghilang dikonfirmasi kamu gak ada itu dia masalah di dalam hati saya ada yang mengajal sesuatu yang terikat dari saya terikat ancaman itu iya itu yang saya takutkan kamu gak usah takut sama manusia daripada kamu merasa bersalah merasa berdosa karena ketika kamu memberikan kesaksian dan belum tentu orang yang sudah terpidana pun orang itu yang sebagai pelakunya karena kesaksian kamu itu tidak jelas dalam artian tidak kuat kesaksiannya bagaimana kamu kuat kamu aja gak menyaksikan kejadiannya ada orang yang menyuruh saya menyuruh saya supaya berbelit-belit jangan sampai terungkap ujung-ujungnya masalah masalah buat saya terus makanya saya keluar saya menyuruh karena apa kamu keluar dari tempat itu ya jadi gak tinggal disitu lagi kamu pergi dari situ selama ini selama bertahun-tahun kamu menjalani hidup itu normal normal dalam artian gak punya pikiran oh saya merasa bersalah saya merasa berdosa apa nyaman-nyaman aja apa tenang-tenang aja saya menetral-netral aja saya menetral-netral aja ya bukan netral kalau misalnya kalau dibalikan posisinya keluarga kamu itu dizolimi sama orang ada orang yang memberikan kesaksian bahwa keluarga kamu itu misalnya ada adik kamu itu membunuh padahal adik kamu itu tidak membunuh tapi karena kesaksian orang itu adik kamu bukan adik kamu itu di penjara kamu nyaman kamu kesel gak sama orang yang memberikan kesaksian itu karena mau tidak mau orang-orang yang sudah terpidana mereka menjalankan hukumannya itu karena memang ada kesaksian dari kamu dan kesaksian itu yang tadi kamu bilang itu tidak melihatnya dan tidak menyaksikannya tapi karena kesaksian kamu orang-orang tersebut menjadi terpidana seumur hidup loh bahkan ada yang sampai hukuman mati terus sekarang kamu nyaman sekarang kamu gak ada di peredaran lagi susah sebut netral-netral juga saya juga bingung saya harus kemana lagi terus sekarang kamu punya keinginan gak untuk kamu menebus dosa-dosa kamu ada gak keinginan dari diri kamu itu ingin menebus dosa-dosa apa kesalahan-kesalahan kamu yang terdahulu kalau memang apa yang kamu lakukan itu ya suatu kesalahan saya merasa bersalah dalam menjerumuskan orang tidak bersalah iya kan kamu yang bilang tadi kamu kan tidak menyaksikan kamu tidak melihat kejadian itu tapi aku juga bingung disitu aku merasa tertekan aku disuruh iya tahu kamu disuruh tapi yang kau bisa menolak kenapa harus kamu harus takut ya itu sekarang kamu gimana mau adakah keinginan kamu untuk menembus kesalahan-kesalahan itu kalau memang kamu mau kamu itu memang mau apa ya mau menebus semua kesalahan kamu ya kamu sudah waktunya untuk kamu keluar dari persembunyiannya apapun yang mengalahi kamu ketakutan kamu keraguan kamu atau apapun itu benteng-bentengnya kamu harus keluar apakah ada yang membantu saya ada kamu tinggal datang kamu sekarang sedang dicari sama Pak Deddy berapa kali Pak Deddy itu nyariin kamu mau mengklarifikasi kesaksian-kesaksian kamu yang mudah-mudahan dengan kamu sekarang keluar dari persembunyiannya terus kamu berikan pernyataan yang sejujur-jujurnya yang memang apa yang kamu saksikan apa yang kamu alami kamu keluarkan semuanya kamu bisa aman ada yang melindungi ada pengacara ada orang-orang yang memang di belakang di belakangnya ya ibaratnya bisa menjamin keselamatan kamu daripada kamu tersiksa ya mungkin dengan kesaksian kamu kesaksian kamu terus pernyataan kamu ya mungkin bisa menebus apa yang sudah kamu lakukan dan mereka sekarang sudah memaafkan kok siapapun yang memberikan kesaksian keluarga-keluarganya sudah memaafkan kok banyak di media sosial keluarganya tidak akan menuntut kepada siapapun yang memberikan kesaksian kalau memang kamu mau bisa saja saya menemukan itu iya tapi mungkin perlu saat ya kamu bisa belum saatnya saatnya seperti apa menunggu kamu hilang dulu tidak ya terus nunggu apa ya kalau nunggu ya kapan-kapan kamu bisa menebus kesalahan-kesalahan kamu kemungkinan nunggu keajaiban keajaiban seperti apa ya kalau kamu saya kamu gak gak punya keinginan selamanya kamu gak tersiksa seandainya kamu misalnya keluar di persembunyi dan kamu datang ke rumahnya gak apa-apa kamu datang ke rumahnya itu senyap dalam artian ya minta jangan didokumentasiin dulu ngobrol sepanjang panjang lebar lah disitu panjang lebar semua perlu kesah kamu itu ya gak apa-apa semua keluarkan saja kalau memang mau menebus semuanya jangan sampai terlambat ketika sudah terlambat sebenarnya saya tapi hati saya seperti tetepkan ya itu karena kamu-kamunya harus keluar ya itu kan kamu tinggal datang nanti kamu tinggal meminta perlindungan kan banyak tuh orang-orang yang sudah datang ke rumahnya juga mereka enjoy kok mereka nyaman iya kan permasalahan nanti itu bisa membantu atau tidak minimal minimal kamu sudah mengutarakan yang sesungguhnya dan kamu berusaha mengakui semua kesalahan-kesalahan kamu itu permasalahan nanti ketika kamu hadir itu bisa menolong atau tidak itu bukan kesalahan kamu karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang kamu nyatakan di situ yang gak masuk akal ya siap baiklah kalau ini seperti sudah saya kasih kekuatan biar kamu nya punya kekuatan kekuatan punya dorongan biar datang namun tinggal cari aja alamatnya kalau bisa pergi kok naik bisnek apa kek tinggal datang ke rumahnya welcome kok ya tinggal datang aja apakah ada yang menemani saya apakah ada yang bisa menemani saya yang tersayang ya nanti ada ada kok saya takut kalau saya sendiri ada di sana banyak orang banyak yang melindungi ya kamu gak usah takut mending kamu disiksa sekarang depan disiksa nanti disiksa sekarang paling juga gak lama depan kamu disiksa nanti gimana siap baiklah cuma sesuatu yang benar ya Alhamdulillah 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 Ya Allah Assalamualaikum Alhamdulillah Kekuatan mendorong orang ini datang keinginan rasa percaya dirinya semuanya Insya Allah 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 sebab ini tip ya tip takutnya kamu ntar bohong lagi kan itu setiap tiga tiga patuh tiga patuh apabila orang tersebut ingkar atau tidak punya keinginan atau bohong batu itu akan membahas jantungnya abis di kesannya ingat batu itu rasa panas itu akan hilang akan lenyap ketika kamu sudah datang tujuan kamu apabila kamu bohong kamu ingkar terus kamu males-malesan batu itu akan aktif setiap detiknya dan akan membakar jantung kamu ingat ya dedikasi kekuatannya batu itu akan aktif setiap detiknya setiap detiknya berlipat-lipat akan membakar otomatis jantung kamu terbakar musuh jasad-jasadnya ya kamu minta disana minta ngobrol baiknya seperti apa yang terpenting semua undang-undang kamu semuanya bisa kamu obrolkan tanpa ada tekangan apapun ya yang penting kamu lega dulu kalau masalah nanti penyataan kamu itu bisa membantu atau tidak itu bukan urusan kamu ya yang penting kamu sudah mengutarakan yang sesungguhnya ya 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 daripada kamu tersiksa udah udah ya misalnya tip itu secepatnya kamu datang cepatnya alamatnya sudah jelas semuanya kamu tinggal datang kesana mau sendiri mau berdua gak apa-apa saya tunggu kabarnya secepatnya kalau misalnya kamu bohong panas itu akan berlipat dan tidak akan ada orang yang bisa menyembuhkannya yang bisa menyembuhkannya hanya hanya niat kamu kesana ya baik udah itu aja kamu kembali ke kamu kembali lagi semuanya sampai ke jasat semuanya kuat Allah semuanya kembali ke jasat bierca semuanya kuat Allah io Allah yang Allah 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Kita tinggal tunggu ya Tunggu kabar baiknya Ya Allah Mudah-mudahan Digerakkan hatinya Diluluhkan hatinya Untuk Segera Mengungkapkan Undang-undang yang ada dalam Dirinya Agar Bisa lebih baik lagi Ya mungkin itu Kita tunggu aja hasilnya Dan mungkin itu yang Bisa kita sajikan pada Video kali ini Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih